Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para pecinta demokrasi di kota Lamongan Provinsi Jawa Timur Saat ini saya sedang berada di depan kantor Bupati Lamongan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Lamongan KPU Kabupaten Lamongan akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang saat ini telah terdaftar di KPU Kabupaten Lamongan 3 pasang bakal calon Bupati antara lain pasangan Dr. Haji Yuhron Nur FND MBA yang bergandengan dengan Yai Haji Abdur Ra'uf pasangan ini didukung oleh 7 partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Lamongan antara lain Partai Demokrat Partai Golongan Karya Partai Girindra Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Perindo Partai Hati Nurani Rakyat dan partai-partai non-kursi yang ada di Kabupaten Lamongan pasangan Haji Yuhron Nur FND dan KIAI Haji Abdur Ra'uf adalah pasangan terkuat yang mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan yang kedua pasangan Haji Kartika Hidayati yang berpasangan dengan Saim SPD yang didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia Perjuangan yang ketiga pasangan dari jalur independen yaitu Insinyur Haji Suhandoyo yang sebelumnya berpasangan dengan M. Suuddin akan tetapi karena M. Suuddin tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga akhirnya diganti oleh Ibu Astiti Perhelatan politik akbar di kota Lamongan akan menjadi sebuah momentum yang sangat menarik bagi masyarakat karena saatnya masyarakat pemilih di Kabupaten Lamongan menentukan pilihan pemimpin terbaik mereka untuk membawa Kabupaten Lamongan ini menjadi kota yang semakin maju sejahtera dan berkeadilan Fahmi Ambrusi Rumah Banjar melaporkan berkata di